What's up guys, balik lagi sama gue dan hari ini tadi kan gue udah review skin Estes, kemarin udah Melisa dan terakhir skin All Stars itu adalah Fredrin All Stars dan, oh ternyata gue baru inget sih All Stars tahun lalu juga itu rata-rata belinya langsung pake diamond kan kayak cowok gue yang dulu tuh juga diamond sih jadi kita langsung beli aja ini Fredrin Bundle ini kayaknya emang dia tuh masing-masing Melisa kan gitar Estes itu kayak yang apa sih, piano yang tapi piano yang portable ya kan terus ini Fredrin Sparkle itu drummer ini kita pake kupon udah langsung saja ini dia nah yang paling kiri tuh enz heheheheh 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 buset heheheh heheheh bentar ya hmm gue itu baru mau nanya kalian kayak dia kan drummer terus masa dia gebuk-gebuknya pake stick drum ternyata ada pedang dari surga heheheh buset buset pedangnya dari mana papa munton tolong ini pedangnya dari mana munculnya papa heheheh oh sama baunya itu yang harusnya pelindungan kalo Fredrin tuh kan biasanya pake baju perang gitu kan ternyata disininya jadi drum coy wih dih dengan six packnya seperti biasa ya oke guys kita langsung aja review Fredrin di solo rank let's go oke guys jadi kita udah mau masuk dalam gamenya idih rambutnya pinky-pinky gitu ya Fredrin kali ini ya yang biasanya kan Fredrin keliatan ya maco banget cuma ini dia agak sedikit maskulin ya walaupun tetep maco sih namanya Fredrin badan gede kan otot gede oke itunya sorry minum kayak oke sebenernya gue nih gimana ya kalo Fredrin nih ya agak mau muntah sih ngeliat Fredrin nih di MPL udah sering banget gitu kan cuma ini karena kita review skin baru boleh lah ya kita lihat ambil skill satu dulu kok merah 2 aja deh gue merah 2 bang sabar bang terus hubungan stick drumnya apa ini bang Moonton langsung retri guys ski satunya oke lah ya tebasannya sih ya keren sih cuma kayaknya Fredrin nih karena karena mungkin skillnya gitu-gitu doang jadi dibanding itu jauh sih guys dibanding apa sih Fredrin yang Fredrin yang Neobis nah yang Neobis bagus banget itu cuma cuma ini oke lah oke lah oke lah maksudnya kayak not bad cuma dibandingkan dengan skin-skin allstar lainnya kayaknya Fredrin paling biasa sih menurut gue ya karena dia gak ada hubungannya sama sekali tema drumnya loh kayak drumnya kemana gitu oh sopeto ulti ya mungkin kita harus lihat ya ulti ya mungkin kita harus lihat ya masih ada kecilnya gak masih ada Pokemon gak kalau masih ada lumayan nih Fredrin sekarang main ini gak sih main apa namanya kita bikin aja lah ya kita solo juga kan epic juga masih aman lah boy ayo siap-siap turtle ya bro oi ya ampun diambil kecilnya oleh si Aldus gak apa-apa guys kita coba bantu Aldus dulu hop hop woi itu dia baru efek drum ya skill 3 nya ada jetes gitu boleh-boleh sini 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 turtle boy ini anjir cuma gak sampe yang gimana banget sih tapi stack ini juga keren sih stack diatasnya itu gak apa-apa kita fokus turtle dulu guys ini gara-gara main solo epic kagak ada yang objektif sama sekali ya pusing pala gue anjir hits hits macam-macam anda ya santuy dikit kita farming dulu nah ini nih ya sebenernya Fredrin nih ya udah bosan ditonton dimainin juga bosan gitu kan aduh kok juga pusing guys all star kali ini hero nya jujur semuanya paling kepake itu Fredrin dan melisa melisa sih kayaknya paling seru dimainin ya dari semuanya ya Fredrin sama Estes kombo membosankan coy cuma menurut kalian gimana paling bagus all star yang mana nih ini kita belum review Lolita dan juga Esmeralda ya beli ini dulu kayaknya karena lawannya ada Xavier sama Joy ya tadi kalau gak salah ya kita langsung bikin radian dulu biar aman coy kita ambil atas dulu nih ini gue juga belum ngegeng ngegeng nih eits aduh gak kecancel lagi mati nih Nathan mati hehehe macam-macam harakasumber Epo eh biasa aja boy ultinya juga gak gak spesial spesial banget ya cuma ya kalian sendiri ngerti lah ya kenapa Fredrin bisa dipik dan di main terus di MPL ya kayak gitu semenyebalkan itu bos si kampret ini ya nah liat ih nyebelin banget sih emang ini hero guys oke saat kita ke belakangnya lagi hop 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 mati bang hehehe easy banget main Fredrin ini boy udah tebel sakit aduh ini menjadi game ngantuk sih kita review apanya lagi ya guys oh kita review stikernya battle emotnya belum sabar gua tertel dulu ya habis ini iya ampun kalah bayi one cloudnya oke kita tertel dulu anas yukar aduh ini event kita gak usah pakai refri sih oke nice hop santai kita aduh ini kita harus kelilingin kelilingin banyak buffnya dulu ya coba nih kita lihat nih guys ide 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 lu apa namanya ketua karena apa lu ini kenapa mati lagi atasnya kita kita pesenya dulu guys bisa dapet sih limitnya sih ada orang nih ngapain ente ngapain ente masih aman banget kayaknya kita bikin brute force aja lah ya biar kita rotasinya lebih mantap gitu kan oh ini Nathan juga ya 3 magic ya mereka ya nah ini mau bantu ini nih pasti nih aduh 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 pusing pala lah itu jadi Nathan guys kita bikin Athena aja deh Athena atau oracle ya oracle aja deh biar nambah absorb lumayan kan eh ada absorb gak sih ini gak ada sih gak apalah tapi bikin oracle buat apa Megan ya kita bikinin dulu aja guys salah gue udah lama banget gak main fredrin ya jadi kayak lupa-lupa juga nih mainin itemnya nih aduh busan kali wawain fredrin nih apalagi guys detailnya nih yang gua kelewatan nih kayaknya udah semua ya kayak gini aja sih skinnya weh berani kawa berani kawa ah mati kawa ini gak saja nih aduh Tigreal Tigreal kasian Tigreal kasian ternyata lagi ini kayaknya journey epic gua yang paling membosankan gak setelah dipikir-pikir gua dari apa namanya review skin solo ya kayaknya entah kenapa sekarang epic ini isinya aduh kebincet isinya kayak ya banyak yang keroco sih cuma terlalu gampang jadi kayak gonya juga gampang banget gitu loh tapi belum live ya biasanya dark system itu muncul ketika live boss ini masih aman sekali oke pirotnya mati lagi ini joy juga mati nih ah 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 aduh kena sedot lagi boy loh kenapa sih loh kenapa sih aduh joy joy udah sekarang tuh malah masuk lagi aduh guys gua aja hampir terheran-heran ini oke kita farming lagi kayaknya nanti ya tantangan sesungguhnya itu ketika udah di legend atau mythic grading uh itu tuh ya mau ke glory tuh biasanya disitu ya kayaknya para dark system berkumpul sekarang mati lagi tuh mati lagi fix fix mati lagi fix fix mati lagi ha ngapain lu tigril tigril suite tigrilnya mana maju-maju terus aneh banget loh bukannya dia coba makan belakang gitu kan udah ini mati gal apa namanya tinggal nunggu lord doang abis itu kita enken guys laudanya juga udah 7.800 udah kaya banget neltik debuff ya bang ya gua sambil ambil lagi di kiri wei oke nice ini kita bisa langsung katanya nih di belakang eh ngapain hehehe banyak nonton nyawin lu ya ah ngapain lu iya ayo ayo ngapain ini lagi anjir ini gua kayaknya lawan bot deh guys gampang banget cowo astaga aduh udah lain-lain gua usah pake lord lain nih bang capek kali wak hai kita bikin apa ya kita bikin gue bikin BOD juga ini nah brute force aja deh guys kita mana sih brute force biar lebih asik gitu kan request the backup lord ini oh gak aman eh 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 retri gua gak kepencet maaf aman ya tapi ya oh solo kill apa namanya cloudnya ya cuma cloudnya udah 9000 sih kalau dia yang mati itu patut dipertanyakan ya belajar dulu deh anjoy hoi ngeribang maret gila Nathannya padahal bot nih kayaknya Nathan siapa yang bikin lightning anjir anjir hee mau kemana dirtoon mau kemana dirtoon feeling gua sih ini bot sih guys tapi lawannya terlalu aneh ya kayak Nathannya juga aneh banget cuman gak bisa ya kita juga gak bisa kan kayak eee menghindar dari bot gitu ya kayaknya kayaknya apa namanya moonton nih harus menambah fitur baru sih menurut gua sih harus menambah fitur eee kayak menghindari lawan bot centang nah kayaknya harus kayak gitu deh kayaknya kalau gua gak gua akan selalu centang itu ya karena ketika melawan kayak bot gitu jadi gak seru gitu loh kayak ngantuk banget karena gua bukan mencari bintang ya gua tuh mencari kemenangan yang bergensi karena bintang itu udah pasti oke guys thank you semua yang nonton gua jadi banyak bacot nih saking saking lawannya burik ya lawannya gak jelas ini siapa ya lemon 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 kwe kwe seratus ini kayaknya lemonnya ya thank you semua yang nonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye guys selamat menikmati